Oke, selamat pagi semuanya. Jumpa lagi di channel saya, yaitu Dasar Pemrograman untuk Pertemuan 3 kali ini. Pertemuan kedua kemarin kita sudah membahas tentang notasi algoritmik, kemudian variable, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan mempelajari, apa ini yang akan kita pelajari? Sebelumnya kita akan mereview dulu ini materi pertemuan kedua kemarin. Kemarin tipe data sudah paham ya? Kemudian ada objek skalar, kemudian ada tipe data primitif, tipe data bentukan, dan seterusnya. Kemudian poin tiga adalah dapat membuat sebuah variable dan menerapkan assignment. Juga bisa ya? Kemudian dapat menuliskan notasi algoritmik secara utuh. Dimulai dari judul, kamus, algoritma. Kemarin sudah paham semua kan? Oke, lanjut nih. Capa yang kepertemuan ketiga kali ini apain ya? Pertama, mahasiswa mampu menjelaskan tentang penerapan alur pemrosesan sekuensial untuk menyelesaikan sebuah masalah, atau kita sebut sebagai problem solving. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan dan menggunakan indentasi dengan benar. Indentasi itu apa? Nanti akan dibahas di slide-slide berikutnya. Kemudian, mahasiswa mampu mengidentifikasi masalah-masalah atau macam-macam operasi pemrograman. Kemudian, mahasiswa juga mampu menerapkan berbagai operasi pemrograman pada sebuah notasi algoritmik ataupun dalam sebuah bahasa pemrograman. Mahasiswa juga mampu membuat suatu ekspresi pemrograman yang diterapkan pada notasi algoritmik ataupun dalam sebuah bahasa pemrograman. Nah, pemrosesan sekuensial. Apa sih pemrosesan sekuensial? Dia merupakan sederet instruksi atau aksi yang akan diproses atau dieksekusi oleh komputer berdasarkan urutan atau terurut ya, penulisannya dari langkah satu hingga langkah berakhir atau langkah paling akhir. Jadi, setiap barisnya hanya dikerjakan satu per satu tanpa ada loncatan ataupun perulangan. Dilakukan setiap sekali setiap instruksi. Ada yang namanya initial state atau kondisi awal yang harus dipenuhi. Kemudian, ada yang namanya final state atau kondisi setelah instruksi atau aksi dari terakhir. Contoh ini ada langkah satu, langkah dua, langkah tiga, langkah empat sampai ke langkah ke end. Itu harus dilakukan satu per satu. Jadi, langkah satu, kemudian langkah dua, langkah tiga, dan seterusnya. Contoh penulisan initial state dan final state. Ada kamus A panah ke kiri satu, B panah ke kiri dua, hasil panah ke kiri nol misalkan. Ini merupakan sebuah instruksi yang akan diproses sekwensial dituliskan urut per baris. Kemudian, ketika kita membulat-membalik, pasti tidak akan jalan. Jadi, initial state berarti kamus dulu. Kalau kita belum mendeklarasikan kamus, maka di dalam sebuah program juga tidak mungkin bisa terdedeksi. Kemudian, final state. Setelah kita menjebarkan kamus, baru kita operasikan kamus tersebut. Sekali lagi, kamus harus dideklarasikan terlebih dahulu. Oke, indentasi tadi yang saya maksud. Ketika menulis sebuah program, harap perhatikan sebuah indentasinya. Indentasi itu apa sih? Dia berupa spasi atau tab. Nah, kemarin ada yang mengerjakan, misalkan kemarin sudah mengerjakan sampai ke if ya. Ada if-nya itu menjorok ke kanan, padahal harusnya sebelah kiri. Berurutan dengan yang paling atas baris paling atas. Nah, ketika ada indentasi seperti ini, dianggap tidak konsisten. Di dalam pemrograman Python, nantinya indentasi itu juga akan berpengaruh terhadap running programnya. Nah, oleh karena itu, mulai dari sekarang, kita mulai melatih membuat notasi algoritmik sesuai dengan indentasi masing-masing. Ketika tidak perlu menjorok, maka tidak perlu menjorok. Tetapi ketika dibutuhkan, maka kita buat indentasi itu menjorok ke kanan. Kemudian, ekspresi. Apa itu ekspresi? Dia merupakan sebuah objek atau operator. Objek dan operator dapat dikombinasikan untuk membentuk sebuah ekspresi, dan operator juga tersebut dapat mengevaluasi suatu objek dari berbagai tipe. Contoh nih, ekspresi. Ekspresi itu 3 tambah 2 misalkan, menunjukkan perhitungan untuk objek 5. Dengan tipe data, integer. Ekspresi 3.0 ditambah 2.5 menunjukkan perhitungan untuk objek 5.5 dengan tipe data adalah float. Berarti ekspresi ketat terhadap tipe. Sedangkan jenis ekspresi, dia berupa logika atau boolean, numerik, karakter, string, dan sebagainya. Contoh ekspresi, misalkan ini saya mempunyai algoritma keliling persegi panjang. Keliling sama dengan 2 dikali dalam kurung, panjang tambah lebar, kurung tutup. Artinya apa? Panjang ditambah lebar, dijumlahkan terlebih dahulu, baru kemudian dikalikan, atau dilakukan terlebih dahulu yang ada di dalam kurung. Kemudian, perintah tadi, 2 kali panjang tambah lebar tadi, itu merupakan sebuah ekspresi. Berikutnya, hasil tersebut kita berikan kepada variable keliling. Berarti hasil ekspresi tersebut disimpan dalam sebuah variable keliling. Kemudian, operator. Operator itu merupakan penjumlahan, perkalian, pembagian, dan seterusnya. Kalau kebetulan di sini adalah, contohnya adalah bintang atau perkalian dengan tambah atau penjumlahan. Sedangkan objek atau operan, itu bisa berupa angka, bisa berupa variable. Contoh di sini adalah, 2 itu merupakan angka, panjang, lebar itu merupakan variable. Kemudian, contoh penulisan ekspresi. Kalau misalkan di sebelah kiri itu menghitung luas lingkaran, berarti P 3.14, R-nya 2.0, algoritmanya adalah P R R, P bintang R bintang R, output L, dan seterusnya. Sedangkan sebelah kanannya menyesuaikan. Hampir sama ya. Cuma perbedaannya adalah, di sebelah kiri itu penulisan ekspresi, sebelah kanan itu penulisan dalam bentuk program menggunakan Python. Nah, di sini ada lanjutan lagi adalah operasi pemprograman. Dia merupakan sebuah perintah dasar. Apa itu perintah dasar? Pemberian nilai atau assignment sesuai dengan tipe data. Perbandingan atau pembagian dan relasional, misalkan kesamaan, ketidaksamaan, lebih kecil, lebih besar, kemudian, dan seterusnya. Ada tidak sama dengan, dan seterusnya itu. Nanti akan dibahas. Operasi aritmetik, misalkan khusus untuk nilai numerik. Nah, itu perintah-perintah dasar seperti itu. Kemudian ada operasi pemprograman. Operasi dalam pemprograman tergantung dari tipe data kita. Kemudian operasi tersebut menggunakan berbagai operator yang berfungsi pada tipe data tertentu. Contoh operasi menggunakan operator plus akan memiliki hasil berbeda. Contoh ini di bawahnya. Dalam tipe data numerik memiliki arti penjumlahan. Dalam tipe data string memiliki arti penggabungan kata. Misalkan string A digabung dengan string B, maka keduanya akan menjadi gabungan dua buah string. Nah, ini operator perbandingan. Simbol yang digunakan untuk melakukan operasi perbandingan atau pembandingan ada yang berupa integer, ada berupa float, ada berupa string. Hasil perbandingan akan bernilai boolean. Boolean itu apa sih? Hanya dua, nol dan satu, atau true dan false. Contoh operator perbandingan. Misalkan nih, A sama dengan sama dengan nol. Artinya apa? Kenapa kok tidak sama dengannya satu? Kalau A sama dengan 10, misalkan. Kalau A sama dengan 10, artinya adalah memberi nilai 10 ke dalam variable A. Tetapi kalau A sama dengan sama dengan 10, artinya adalah apakah A tersebut nilainya adalah 10? Perbedaannya di situ ya. Kemudian, A tanda seru sama dengan 10, artinya adalah apakah operator tersebut menguji apakah kedua ekspresi tersebut berbeda nilainya? Apakah A itu tidak sama dengan 10? Dan seterusnya ada A lebih besar dari 10, A lebih besar sama dengan 10, A kurang dari 10, A kurang dari sama dengan 10. Dan seterusnya. Di sini ada operator aritmetik. Operator aritmetik, misalkan penjumlahan, pengurangan, pembagian. Kemudian ada garis miring-garis miring. Ini adalah pembagian khusus integer. Berarti nanti dalam bentuk pembulatan. Kemudian ada persen. Persen itu merupakan operasi aritmetik berbentuk sisa bagi atau modulus. Berarti I mod J, berarti nanti I di modulus J. Kemudian ada bintang. Merupakan aritmetik perkalian. Bintang-bintang merupakan aritmetik untuk pangkat. Oke, lanjut. Operator logika pada tiap tipe bolehan. Ada not A. Berarti artinya bernilai true jika A itu adalah false. Berbanding terbanding dengan bernilai false jika A adalah true dalam sebuah matematika yang disebut sebagai negasi. A dan B bernilai true jika keduanya benar atau true. Selain itu, jika salah satu salah, maka dia akan salah. A or B bernilai true jika salah satu atau keduanya benar. Ini contoh tabel N, or, dan seterusnya. Contoh perbandingan di Python. Nilai ku sama dengan 80, nilainya sama dengan 80. Jika print nilai ku lebih besar dari nilainya, maka pasti hasilnya adalah apakah nilai ku lebih besar dari nilainya? Tidak. Maka false. Kemudian, print nilai ku lebih besar sama dengan nilainya. Apakah lebih besar sama dengan nilainya? Ada kemungkinan, yaitu ada tanda sama dengan. Kemudian, milik ku sama dengan true, miliknya sama dengan false. Keduanya sama dengan milik ku dan miliknya. Ketika saya print keduanya, maka harusnya gabungan antara milikku dan miliknya. Ketika print not milikku, maka hasilnya adalah yang bukan milikku. Oke. Ini referensinya yang bisa kalian pelajari. Kemudian juga ada bukunya, yaitu Pemrogrammen using Python with Application to Understanding Data Second Edition. Atau kita bisa membaca dari Inggrianilin, dari Diktat Pemrogrammen Prosedural Informatika dari ITB. Nah, silakan nanti kalian bisa belajar lagi. Yang belum paham, nanti bisa kita diskusikan di grup, di chatting, atau mungkin bisa ditanyakan langsung ke saya. Oke. Cukup untuk pertemuan kali ini. Kita akan tadi sudah membahas tentang berbagai jenis operator, operan, dan seterusnya. Sambil jangan lupa, notasi algoritmik juga masih kita gunakan untuk pertemuan kali ini. Oke. Jika ada pertanyaan, nanti bisa sampaikan langsung ke grup. Sekian, terima kasih apabila tidak ada pertanyaan. Nah, saya langsung tutup. Wabillahi taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.